Selanjutnya saya akan mengajak kamu nih ke Klaten Jawa Tengah untuk berwisata edukasi di kebun Klengkeng Itoh. Iya, karena di sana ada citizen jurnalis, duo kece, Bebagi Setiawan dan Yusuf Fajar yang akan berbagi pengalamannya untuk Anda. Inilah kebun Klengkeng Itoh, milik Isto Suwarno di desa Telugu Klaten Jawa Tengah. Klengkeng Itoh berasal dari negeri Gajah Punti, Thailand yang berhasil dikembang biarkan di kebun ini. Nah, netizen serunya di satu buah Klengkeng ini, di kebun Klengkeng Itoh ini, kita bisa menetik langsung buahnya. Dan pasti saya mau cobain gimana rasanya. Dan ini, isi buahnya itu gede, pendul banget dan bijinya itu malah bisa lebih kecil. Saya mau coba gimana rasanya, kayak manis banget ya. Hmm, manis banget, kayak esak ya. Budi daya sejak tahun 2005 ini, kini terus berkembang. Bahkan, budi daya semakin meluas hingga kemagelan kalasan. Selain hasil buahnya yang manis, keistimewaan buah ini bisa diatur sesuai dengan keinginan pemilih. Otomatis ini untuk daya tarik wisata. Wisata, contoh ini ibu-ibu, bapak-bapak ada di kebun, ingin melihat pohon-pohon banding berbuah, ada yang sudah bunga, ada yang sudah buah kecil, ada yang sudah agak besar, karena diatur. Wisata edukasi ini selalu ramai pengunjung, yang belajar penanam dan membudidayakan Klengkeng Itoh. Beserta dikenakan biaya 200 ribu rupiah perombongan dengan ragam fasilitas. Setelah saya mendapat ilmu dari sini, insya Allah saya bisa terapkan di kampung saya. Terutama, kan saya punya lahan sedikit, walaupun tidak banyak, kan bisa dipanami 4-5 pohon dulu uten. Menemangati warga yang lain-lainnya, gitu maksud saya. Jika datang persoaraan, biayanya gratis. Selain mendapatkan materi bagaimana membudidayai Klengkeng Itoh, orang yang cukup bisa berkali-kali kebun sambil mencicipi manisnya buah Klengkeng asal Thailand ini. Untuk Bayu, hati-hati disemutin ya. Kalau misalnya kita masih bicara soal buahnya.